Wow, end friends! Sika! Vivo! Panas bukan main. Kemana kita akan mencari air? Lihat itu. Daun melambai-lambai. Menari-nari terkena angin. Kalian tahu apa nama pohon itu? Halo, Vito! Halo, Vito! Hai! Ada apa, Vito? Kenapa kamu memandang terus ke atas? Vito, haus! Oh! Kamu ingin minum air kelapa? Kelapa itu takkan bisa kamu ambil kalau kamu hanya memandangnya saja. Coba, apa kalian tahu apa yang harus dilakukan, Vito? Betul sekali! Kamu harus memanjatnya, Vito! Ayo, Vito! Naik! Naik! Jangan menyerah! Pertama, Vito! Vito tidak bisa memanjat! Pertama, Vito tidak bisa memanjat! Mika! Mika! Sepertinya Vito tidak suka ditertawakan. Lihatlah! Ups, maaf! Wow, sekarang Mika yang marah. Eight, kamu mau kemana, Mika? Aduh, masa begitu saja marah. Kira-kira, apa yang akan dilakukan, Mika ya? Tidak, dua, tiga, lari! Oh, Mika lari kencang sekali. Wow, loncatanmu hebat sekali, Mika. Ya, kamu hebat, Mika. Tapi sepertinya lompatanmu masih kurang tinggi. Aduh, aduh. Tolong jangan bermusuhan. Sip! Wow, kamu lincah sekali, Uwa. Keren! Ya, siapa lagi yang bisa memanjat sepintar itu kalau bukan Uwa? Uwa adalah pemanjat paling lincah di rimba ini. Ups, maaf. Mika dan Pito juga bisa memanjat. Oh, kamu akan mencoba memanjat lagi, Pito? Lihat balon Mika. Indahnya. Besar sekali. Untuk apa balon itu, Mika? Wah, akal Mika ternyata cerdik juga. Lihat, dia semakin tinggi. Gili dan Uwa. Kamu juga akan mencoba memanjat pohon kelapa yang tinggi itu? Wah, tidak usah diragukan. Uwa pasti bisa. Tapi usaha Pito dan Mika tetap luar biasa. Hmm, sepertinya Uwa pemanasan dulu. Supaya nanti tidak keram kalau memanjat. Satu, dua, satu, dua. Aha, akhirnya Uwa memanjat pohon juga. Uwa, sebaiknya kamu memanjat sekarang. Wah, Uwa berhasil. Ayo, pilih buah kelapa yang segar airnya. Mika, kenapa kamu bisa sampai di sana? Hah? Bagaimana caranya? Jadi yang membuat jungkat-jungkit raksasa ini kamu, Pito? Kamu kuat sekali. Oh, jadi semua ini ide Mika. Wah, hebat. Jempol. Pol. Mesti kalian tidak pandai memanjat, tapi kalian punya akal. Wah, hayo Mika, turun. Sepertinya kelapanya sudah cukup. Uwa, Mika, ayo turun. Menurut Mika, buah kelapa ini sangat keras. Bagaimana cara membukanya? Menurutmu, kamu mampu membuka kelapa ini? Bagaimana caranya? Wow, kamu kuat sekali. Hebat. Tapi airnya jadi tumpah semua. Padahal kita butuh airnya. Akhirnya, haus pun hilang. Terima kasih, Uwa, Mika, dan Pito. Kalian semua hebat. Kalian punya keistimewaan masing-masing. Dengan berkotong royong, kalian pasti akan memecahkan masalah. Sampai jumpa lagi. Selamat minum. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!